Kelima, bagaimana orang solat Tapi bacaan Quran yang enggak betul Kalau tidak betul bacaan Fatihah Baca Fatihahnya mesti betul Dengarkan ke guru mengaji Saya mendengarkan bacaan Al-Fatihah saya Fatihah saja, tidak pindah-pindah Tiga bulan Habis itu baru pindah ke yang lain Untuk membetulkan bacaan A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdi nafs suratul mustaqib Suratul lazina an'amta alaihim Gairil mawbubi alaihim Yaitu Al-Fatihah Belajar mengaji jangan malu Ikut pengajian Undang ustaz ke rumah Dari maghrib ke isya Belajar lagi dari awal Tidak ada batasan waktu untuk belajar Uttulubil ilma minal mahdi ilal lahdi Tuntut ilmu dari buayan hingga keliang lahat Jangan takut, jangan cemas Guru saya mengaji pertama Ustaz Abdul Rahim Habis itu belajar mengaji kepada Almarhumah mak saya sendiri Sampai khatam Habis itu belajar mengaji kepada Ustaz Tamrin Habis itu belajar mengaji kepada Ustaz Armawi Abdul Rahman Habis itu belajar mengaji kepada Datuk Syekh Muhammad Ali Habis itu belajar mengaji kepada Syekh Azra'i Abdul Rahw Sampai enam orang guru saya mengaji Khusus Quran saja Habis itu baru belajar bahasa Arab Belajar tafsir Belajar adis Belajar fikir Usul fikir Dan lain sebagainya Jadi jangan pernah berhenti belajar Sampai hari ini saya pun belajar Kalau ceramah Tetap selaturahim ke kiai-kiai Minta ijazah Milhon doa Minta zikir Baca kitab Ngambil barokah Sampai mati Insya Allah tetap belajar Ada demikian Tentang masalah Sholat Mestilah kita betulkan Bacaan Quran Saya kembalikan kembali Ke Pak Moderator Alhamdulillah Ustaz Terima kasih Luar biasa Mohon maaf Ada kesalahan teknis tadi Selanjutnya sudah siap Bu Rustina Bu Rustina silahkan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati